Rian? Eh... Ah, D. Lu ngelamar kerja di perusahaan gue? Aku gak tau kalo ternyata ini perusahaan kamu. Ini start up ketiga gue sih. Yang dua udah di IPO. Oh, iya iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gimbel, gimbel, gimbel. Akhirnya ya, lu dapet kerjaan juga Gak tau aku Dar, aku ambil apa enggak ya Ada kemungkinan gak lu ambil di? Gengsi Dar, itu kan sayangan aku Terus? Gimana? Ya jadi admin sosmed, sama ngurus beberapa desain buat sosmednya Ya lumayan lah, jaman lagi gini pula Ya tapi itu tadi Dar Waduh Menurut gua, gak apa-apa sih Di Sambil menyelam minum air Jadi kan lu tau tuh, keseharian Rian gimana Terus cara Rian ngedeketin Elsa gimana Lu digaji pula Ya terus maksud kamu, aku harus rela gitu harga diri aku diinjek-injek sama si Rian Kamu gimana sih Dar? Ya gak gitu Di Ah yaudah, gua cap selesnya Yo Jangan lupa Aldi? Eh, Elsa? Kok kamu gak sepedain lagi? Eh, sepeda aku lagi rosak. Dari servis. Kamu ke sepedaan bareng Rian? Dia tuh kalo udah sibuk, udah deh. Lupa sama janji sepedaan kita. Tapi kayaknya lebih sibuk kamu, Di. Udah seminggu ini loh kita sama sepedaan bareng. Padahal aku maunya sepedaan bareng kamu. Kayak waktu kita kecil dulu. Yowes, nanti kita sepedaan lagi ya. Nah, gitu dong. Aku tunggu ya. Oke deh. Apalagi tuh aku duluan ya. Ya, Tio. Mau kemana, Mam? Mami mau bayar tagihan listrik sama internet, KTM? Hmm... Maaf, pake ini aja. Apa itu? BSI Mobile. Jadi, Mami sekarang bisa bayar tagihan di mana aja, kapan aja. Oh iya? Caranya gimana? Nih... Nah, udah kan? Gampang ya? Praktis lagi. Dan kalo mau aktifasi BSI Mobile, Mami sekarang udah bisa lewat online kok. Jadi gak perlu ke bank lagi. Oh gitu. Ajarin caranya ya. Andi... Nanti kalo ada pelanggan... Kamulah ini dengan baik ya. Jangan sampai mereka dibuat nunggu lama. Ya... Kamu yang semangat kerja ya. Permisi. Halo, Di. Yaudah kamu lanjut kerja ya. Sana yuk. Ya. So... How? Ehm... Sebelumnya aku mau minta maaf ya. Karena gak ngasih kapur udah lama banget ke HRT kamu. Makanya aku minta ketemu sekarang. Untuk nyampein perminta maaf ini. Ternyata kamu lagi disini, Yung. Gak di kantor. It's okay, Di. Gapapa kok. Gak usah khawatir. Gue tau. Lu butuh waktu lebih buat mikirin itu. Iya. Kira-kira gitu. So? Ehm... Ya... Aku bisa kerja di perusahaan kamu mulai besok. Deal? Ya, Deal. Oke kalo gitu besok pagi langsung ke HRT aja ya. Ngurusin kontrak dan lain-lain. Dan jangan lupa. Datang lebih pagi. Karena bagi gue on time itu sama dengan telat. Iya. Terima kasih, Mog. Iya. Terima kasih, Mog. Mami tebak ya, kalau nggak mikir kerjaan, pasti mikirin cinta Kok bisa gitu sih mikirnya? Bener kan? Menurut Mami, apa obat Aldi? Aldi di sebelah? Aldi itu orangnya agak pendiam ya Tapi kalau diajak ngomong, enak sih Anaknya sopan, wawasannya luas Dia itu sering bantuin Mami loh, waktu kamu nggak ada Anak baik Aldi Persis kayak kedua orang tuanya almarhum Aduh, sedih Mami kalau ingat Mereka tuh sahabatnya Mami Masa juga jadi kangen, kalau ingat ibu bapaknya Aldi Tapi dulu kamu waktu kecil, pengen dijodohin sama Aldi loh Hah? Really? Iya Tapi itu kan bercandaan waktu itu ya Ya kalau sekarang perjadian dibawa serius ya Nggak apa-apa, Alhamdulillah Masa kamu cendanya bawa-bawa masa depan Elsa? Ya udah, Mami mau nyiapin makan malam dulu Kamu jangan kebanyakan ngelam Ya Nanti ya saya nyusul ya Ya udah, Mami mau nyiapin makan malam Ya udah, Mami mau nyiapin makan malam